Upaya pencarian KM Odise yang dikabarkan hilang pada Rabu sore lalu akhirnya membuahkan hasil. Melalui video dari tim Basarnas Bali, tim pencarian berhasil menemukan kapal yang dikabarkan mengalami kerusakan generator tersebut di sekitar 27,4 Nm dekat Pulau Nias. Saat ditemukan posisi kapal bergeser sejauh 57,8 Nm arah barat laut dari titik terakhir kapal terpantau pada aplikasi Vessel Finder di tanggal 30 Mei 2020 lalu. Kepala Basarnas Bali Gede Darmada mengatakan saat ditemukan, kondisi seluruh ABK dalam keadaan sehat dan kondisi mesin utama kapal baik dan siap berlayar. Hanya saja generator masih belum bisa dipastikan. Baik pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa hari ini masuk ke hari ketiga kami melakukan pencarian tentang KM Odise yang lost contact pelayaran dari Semarang menuju BIMA. Hari pertama dan kedua kita menggerakkan satu buah kapal KNA Tjumna dari Basarnas Bali. Kemudian di hari ketiga ini kami diperkuat dengan musru udara. Jadi musru udara dengan menggunakan helipanter teman dari Lanundal, Surabaya. Nah pada hari ketiga ini pada pukul 11.30 siang tadi KNA Tjumna berhasil menemukan posisi KM Odise termasuk juga secing yang telah dilakukan oleh pesawat pantar dari Lanundal. Dan semua kru, semua ABK, 21 orang tersebut kita temukan dalam keadaan selamat, semuanya sehat dan kapal sedang melakukan upaya perbaikan. Nah secara umum bahwa operasi sehari ini yang kami laksanakan pencarian terhadap KM Odise ini berjalan dengan baik. Kemudian posisi kapal kita temukan dan saat ini kapal sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik untuk rencana ditowing ke pulau-pulau terdekat di sekitar kepulauan Kanyat. Sebelumnya KM Odise sempat hilang kontak dan melakukan komunikasi terakhir pada tanggal 29 Mei 2020 lalu. Kapal jenis kargo tersebut bertolak dari Semarang pada Rabu 20 Mei 2020 malam dengan tujuan BIMA. Tim Liputan Kompas Dewata Tim Liputan Kompas Dewata